Organisasi Pemuda Pancasila melakukan aksi pemilu damai dengan membagi-bagikan bunga di kawasan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta pada Jumat 19 Januari 2024. Organisasi Pemuda Pancasila atau PP melakukan aksi pemilu damai dengan membagikan bunga di kawasan kantor Komisi Pemilihan Umum KPURI pada Jumat 19 Januari 2024. Dalam aksi damai ini, kader PP membagikan bunga kepada masyarakat termasuk juga aparat keamanan yang bertugas mengawal aksi pada Jumat 19 Januari 2024. Ketua Majelis Pimpinan Wilayah atau MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta Ilyas Abdullah berharap aksi kali ini dapat membuat pemilu 2024 berlangsung damai. Ilyas Abdullah menyebut lebih dari 500 orang turun ke jalan untuk membagikan bunga kepada pengendara. Kurang lebih 500 orang, kita turun ke jalanan mungkin sebagian besar dari peranan wanita untuk bisa bagi-bagi kembang ke masyarakat. Kita berkumpul di depan KPU karena ini dari permintaan dari kader-kader pemuda Pancasila yang rindu akan pemilu damai. Insya Allah pemuda Pancasila adalah garda terdepan untuk mendukung pemilu damai. Jangan sampai ada gontok-gontokan, jangan sampai ada perpecahan seperti yang lalu-lalu. Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta Ilyas Abdullah menyatakan, bunga merupakan simbol perdamaian dan ia berharap aksi tersebut dapat menjadi pengingat bagi masyarakat yang mendapatkan bunga dari mereka. Iqwal tidak mudah tersulut emosi hanya karena kontestasi pemilu dan membuat pemilu damai. Ia juga menegaskan aksi bagi-bagi bunga ini tidak terafiliasi dengan partai politik manapun.